Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Cowa Yudi mengundang kita semuanya di sini. Hari ini ada Dr. Buja Taha Lele. Saya ingin cerita sedikit. Sebelum Papua jadi seperti ini. Mulia itu daerah paling dingin se-Indonesia. Mulia itu daerah paling dingin se-Indonesia. Ada rumah sakit misi di Bangun Tonberapa, Dr. Buja. Di Bangun Tonberapa, 70. Waktu itu untuk ke sana harus pakai pesawat CESNA, MAF yang isi 5 orang itu saja. Tapi pasien dari kota besar, dari Jayapura, dari Biak, dari Merauke, dari Solon, itu operasi di sana. Saya pernah mengunjungi rumah sakit itu. Unik sekali. Bayangkan dalam tahun itu sudah ada raja pasien yang berjuruli. Yang bisa dipopat. Terus ada ruangan operasi. Dan di atas tingkat dua itu kaca melingkar. Mahasiswa dokteran melihat operasi itu. Betul, Dr. Bujirnya tempat itu. Wah, saya bilang luar biasa. Bayangkan, itu dibawa dari Amerika alat-alat rumah sakit itu. Dan kalau diperekeling di gece kecil karena naik pesawat kecil itu. Berapa-betul Dr. Bujir di sana? Tidak ada specialist mata, tapi bisa operasi mata. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Tapi buat apa saja, nanti bisa dengan kesaksian itu. Lagu sekali. Dr. Sintia pernah praktek di Orange Bari, kampung kecil. Di petang, tidak ada itu. Dr. Sintia, 3 tahun. Sekarang masuk ke Kabupaten Provinsi Papua Barat. Ya, Kabupaten Manoari Selatan. Nah, saya tidak terlalu 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 di sini. Baik, kita siap belajar ya. Puji Tuhan. Ya, kita masih dalam suasana tahun baru. Amin. Tadi waktu masuk. Sampai terlalu di penyulian. Betul. Kenapa, Dr. Bujir? Tidak ada. Saudara, Apa yang terlintas di pikiran kita Kalau kita mendengar kata tahun baru? Terlintas apa di pikiran kita? Resolution. Apa? Resolution. Apalagi? Alpau. Alpau. Nah, ini. Saya tunggu. Betul. Dr. Bujir ngomong. Hadiah. Hadiah. Betul enggak? Hadiah. Dari yang paling kecil sampai yang paling tua. Namanya Mamusia suka hadiah enggak? Jangan bohong. Sudah. Betul ya? Siapa pernah tahu Kenapa kalau hadiah Tokado dibungkus? Padahal tuh dirobek. Nah, itu dia. Surprise. Papa di surga Itu satu-satunya pribadi Yang selalu buat surprise. Saya buktikan. Kata tahun baru Happy New Year Paling lama Itu diucapkan berapa hari? Misalnya gini ya Kan enggak mungkin Ketemu orang 31 Januari Happy New Year ya? Enak enggak mendengarnya? Lu makan apa? 31 Januari Happy New Year Tapi buat apa di surga Setiap hari Itu hari baru Dan tahun baru Amin Amin Ratapan 3 23 Betul? New every morning Greatest New faithfulness Setiap pagi Setiap pagi Jadi kalau buat Internasional Ya Kita sekarang tanggal 10 Di Amerika 10 ya Yang di Asia Setiap tanggal 11 Ya masih lumayan lah Happy New Year tadi Diucapkan Tapi Buat Tuhan Setiap hari Tahun baru Serahkan di depan Nah jadi bagi yang belum tahu Coba lihat Ratapan 3 Ayat 23 Lamentation Bahasa Inggrisnya Satu-satunya kitab Dari 66 kita Ya Alkitab kita Ada 66 buku Nah satu-satunya buku Yang namanya Paling jelek Ya rata Wih Calon presiden datang Tapi di dalam kitab Yang namanya Paling jelek Ada janji yang Tuhan Selalu baru Tiap pagi Amin Itulah surprise Oke Kita buka sekarang Satu Korintus 2 Ayat yang ke 9 Satu Korintus 2 Ayat yang ke 9 Sudah Satu Korintus 2 Ayat 9 Ayo Kita baca bareng-bareng Mau Inggris dulu Bahasa Indonesia dulu Bisa 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 Silahkan Toba Tokaru Atau Pak Pak Bata mana Mau gak ini Mas Oh Bisa ditanya Pak Pak Bisa Indonesia ya Ayo baca sama-sama Satu Dua Tiga Tetap Tidak ada tulisan Apa yang Tidak ada Yang Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Yang Tidak ada Apa yang Tidak pernah Dilihat oleh Mata Yang Tidak pernah Didengar oleh Keringat Yang Tidak pernah Timbul dalam Hati Sudara beda Yang Belum Dilihat oleh Mata Belum Pernah Didengar oleh Mata Bedanya apa Tidak pernah Dilihat Dan Belum Pernah Dilihat Apa Bedanya Kalau Belum Makan Makan Bukan Makan Oke Coba Implisif Lebih Jelas Apa Apa Bedanya Tidak Pernah Dilihat Boleh Mata Dan Belum Pernah Dilihat Boleh Mata Contohnya Betul Sekali Kita Ada Di Virginia Ada Sesuatu Yang Baru Muncul Di New York Tapi Belum Nya Pek Disi Belum Ya Di Amerika Sudah Ada Tapi Di Jakarta Belum Tapi Kalau Tidak Pernah Dimana Mana Belum Kalian Sudah Perhatikan Tiga Kalimat Yang Tuhan Sediakan Yang Tidak Pernah Dilihat Poli Matam Tidak Pernah Didengar Poli Keringat Yang Tidak Perhatikan Brand New Dan Yang Kita Pakai Dalam Sehari Hari Surprise Ini Yang Tuhan Sediakan Saya Gabungkan Dua Ayat Ini Ratapan Tiga 23 Dengan Satu Korintus 29 Itu Begitu Apa Yang Terjadi Di Hidup Manusia Termasuk Kita Kalau Tiap Pagi Begitu Kita Bangun Buka Pintu Kamar Ada Gaduh Di Depan Di Tiap Hari Suka Cita Syukur Taruh Rohani Joy Taruh Kecil Kejutan Antusias Pasti Malas Bangun Siapa Betul Enggak Besok Ada Apa Besok Ada Yang Bapak Segit Tapi Ada Syarat Baca Kalimat Berikut Siapa Yang Berhak Menerima Surprise Tiap Pagi Dari Bapak Di Surga Ya Baca Lanjut Yang Mengasihi Dia Disediakan Buat Semua Kita Yang Mengasihi Dia Amin Karena Hanya Ada Satu Kondisi Bahwa Kita Betul Mengasihi Tuhan Cuma Satu Kondisi Kalau Agama Berkata Rajin Sembayang Itu Mengasihi Tuhan Rajin Ibadah Mengasihi Tuhan Itu Agama Salah Menurut Doa Bapak Kami Kita Mengasihi Tuhan Kalau Kita Mengasihi Sesama Kita Hanya Ada Dua Hukum Tuhan Yesus Berkata Yang Pertama Kasih Ya Tuhan Mudah Segenap 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 Dan Hukum Yang Kedua Ini Kalimat Menteri Yang Sama Dengan Ini Jadi Bukan Nomor Satu Dan Nomor Dua Sama Kasih Sesam Umum Manusia Seperti Kamu Mengasihi Dirimu Sini Berarti Orang Yang Tidak Mengasihi Tuhan Adalah Orang Yang Tidak Mengampuni Saudara Saya Mau Buktikan Saudara Percaya Enggak Ada Orang Yang Tidak Suka Tahun Baru Ya Ada Orang Tidak Suka Tahun Baru Bahkan Ada Orang Yang Tidak Suka Diberi Selamat Ulang Tahun Sebab Dia Benci Kelahirannya Kenapa Aku Dilahirkan Sebagai Mbak Tuhan Saya Keliling Kebanyak Tempat Ternyata Ada Orang Orang Yang Benci Kenapa Aku Dilahirkan Karena Sejak Dia Masih Dalam Kandungan Sampai Dia Lahir Sampai Dia Pasar Hidup Penuh Kebaikan Jadi Kesimpulannya Mengapa Ada Orang Tidak Suka Tahun Baru Karena Orang Yang Tidak Mau Mengampuni Tidak Mau Berdamai Dia Tidak Akan Menikmati Halal Bau Dari Tuhan Kenapa Sebab Orang Itu Ingat Yang Buru Yang Buru Hari Berganti Tahun Berganti Tapi Orang Yang Tidak Mengampuni Tetap Di Sama Dan Enggak Maka Itu Pengajaran Tertinggi Dari Tuhan Yesus Beran Ibadat Pelajaran Tertinggi Dari Tuhan Yesus Bukan Kuliah Teologi Pelajaran Tertinggi Adalah Mengampun Ada istilah Bagus Dalam Bahasa Inggris Forgiving Is Healing Sudara Dunia Kedokteran Makin Maju Dan Makin Banyak Literatur Literatur Medis Yang Memberitahu Orang Yang Dendam Itu Penyakitnya Kasibat Medis Membuktikan Dan Ini Fadah Di Alkitab Masih Ingat Obat Yang Paling Majur Menurut Alkitab Hati Yang Lebih Makin Orang Gila Sehat Terus Loh Coba Ayo Sebenarnya Sebenarnya Sudah Pulang Ke Indonesia Waktu Masih Kecil Ada Orang Gila Di Kampung Sundara Sekar Pulang Pulang Masih Ada Tapi Maksud Tuhan Bukan Gila Dulu Baru Saya Jangan Artinya Kalau Kita Tidak Punya Musuh Hidup Itu Enak Tidak Punya Musuh Ada Empat Musuh Dalam Hidup Kita Satu Diri Sendiri Ada Orang Yang Tidak Bisa Mengampuni Dirinya Sendiri Dengan Banyak Alasan Dan Empat Hal Ini Suma Perbuatan Sisa Dan Neraka Dan Ngerinya Mereka Berhasil Betul Tidak Saya berkati Kalau Seorang Bertemu Dengan Teman Siapa Saja Yang Tidak Bisa Mengasih Dirinya Sendiri Maka Itu Hukum Yang Keduanya Kasihlah Dirimu Sendiri Itu Artinya Kalau Orang Itu Tidak Bisa Mengampuni Dirinya Tidak Bisa Menerima Dirinya Mustahir Dia Mengasih Orang Lain Dirinya Jagat Sayang Itu Hukum Yang Luar Biasa Banyak Hukum Di Alkitab Yang Diakui Oleh dunia Kedokteran Dan Itu Memang Kenapa Hati yang Gembira Ada Lopat yang Manjur Karena Hati yang Gembira Adrenalinya Positif Sekarang Hati yang Gembira Itu Membuat Nyata Bersebut Tubuh Kita Sempurna Asam Rambung Agar Normal Ya Kolesterol Agar Normal Pembul Garang Tidak Akan Ada Penyumbatan Karena Tidak Ada Numpuk Serius Maka Di Dunia Kedokteran Mengakui 80% Penyebab Orang Itu Sakit Karena Psikis Bukan Karena Bakteri Atau Fils Maaf Lihat Aja Waktu Covid Orang Yang Tahan Tahan Tandar Covid Kalau Immun Kuat Nah Immun Kuat Itu Karena Gembira Maka Itu Waktu Covid Dinyatakan Bukan Si Covid Membunuh Stress Nya Itu Maka Itu Awal 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 Gak Boleh Ketemuan Saya Dengan Sintir Begitu Nanti Kalau Perawat Masuk Pakai APD Apa Gak Takut Ini Siapa Ini Orang Gak Boleh Kontakt Siapa Siapa Jadi Bukan Covid Karena Stress Nya Nomor Satu Ampuni Diri Sini Jangan Salahkan Hari Pelahiran Kita Jangan Salahkan Orang Tua Kita Nomor Dua Yang Kita Ampuni Adalah Keadaan Masih Kaget Jangan Mikir Pernah Kecewa Dalam Kecewa Sudah Beli Tiket Mahal Terlambat Loh Ketinggalan Pusat Siapa Yang Mau Di Ampuni Mau Mana Sama Siapa Loh Betul Gak Mau Mana Sama Siapa Gak Mungkin Nyalakan Diri Sendiri Macet Kok Loh Betul Tidak Terus Kalau macet Nyalakan Siapa Omo Serius Keadaan Bisa Membuat Kita Jadi Musuh Ya Sudah Kau Terjadi Mau Bagaimana Nomor Tiga Nah Ini Orang Lain Ya Orang Lain Betul Enggak Gara 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 Enggak Semuanya Gara 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 Saya Punya Ilustrasi Ini Ya Maka Itu Liat Ini Nomor Tiga Tiga Nah Pertama Diri Sendiri Dua Keadaan Tiga Orang Lain Ya Harus Kita Ampuni Saya Lupa Tahun Berapa Roh Kudus Paramoglis Saya Ilustrasi Ya Bagaimana Itu Di tema Sosial Media Saya Untuk Hari Ini Saya Bilang Masih Suasana Tahun Baru Tahun Tahun Hadian Terbesar Di 2024 Yaitu Mengampuni Jika Hidup Tanpa Beban Adalah Hidup Tanpa Musuh Amin Amin Betul Hidup Yang Legah Walaupun Masalah Banyak Kalau Kita Tidak Punya Musuh Bisa Berdamai Suasana Tahun Baru Pasti Dekat Dengan Natal Betul Enggak Ini Sudah Hukum Interasional Natal Itu Berita Damai Begitu Raja Sela Raja Lahir Langsung Di Angkasa Sekian Merliat Malaika Menyanyi Menyambut Raja Sela Raja Dan Berita Yang Disampaikan Damai Di Bumi Kepada Manusia Disayang Tuhan Nah Setan Benci Berita Damai Maka itu Mereka berhasil Membuat dunia Tidak ada Damai Yang terjadi Sampai hari ini Kita Mbak Usah Bilang Perang Ukraina Rusia Hamas Disayang Terlalu Jauh Mari Jujur Ada Damai Gak Di Keluarga Gitu Oh Kami Gak Pernah Ribut Tapi Jarang Ngomong Juga Jadi Kelihatan Suasana Teduh Di Rumah Bukan Damai Karena Ngomongnya Pedek-pedek Disitu Mungkin Gak Tahu Lohda Gak Suami Seperti itu Masalahnya Ngomong Panjang Salah Ngomong Pendek Salah Gak Seluruh Jadi Damai Kok Kita Gak Usah Ngurus Peran Yang Jauh-jauh Kita Cek Warga Kita Masing-masing Ada Nah Saya Kembali Lagi Maka Itu Hadiah Terbesar Dari Bapak Di Surga Pada Pengampun Mengampun Itu Legas Enak Nah Ini Ilustrasi Yang Kudus Tadi Makan Soto Ada Jeruk Siapa Pernah Punya Pengalaman Kita Gak Tahu Kalau Salah Satu Jari Kita Ini Ada Nuka Kacil Kita Tahu Nya Waktu Makan Soto Meres Jeruk Pertanyaannya Ada Nggak Orang Goblok Terus Marah Marah Pada Jeruk Bantim 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 Ada Begitu Ada Enggak Ada Jangan Nah Kalau Ada Begitu Seksikologis Jangan Kejauhan Kemahalan Lalu Seksikologis Jadi Kalau Jari Kita Jari Salah Salah Kita Ini Nggak Ada Luka Meres Jari Satu Kilo Ada Peri Enggak Cuma Nganggur Ngapain Ya Capek Nah Jadi Kalau Ada Orang Melukai Kita Harusnya Kita Berterima Kasih Kepada Si Jeruk Karena Si Jeruk Memberitahu Kita Ada Luka Kalau kita Hati ini sembuh Disinggung orang Tidak akan tersinggung Oke Tiga kata ini Perhatikan, mana yang betul, mana yang salah Disakiti, menyakiti Tersakiti Disakiti, menyakiti, tersakiti Inggrisnya Tersakiti Tersakiti, oke saya jawab Kalau kita Masih bisa tersakiti Memang masih ada sakit Betul Kalau kita Sehat Tiga kata ini Tidak akan kita rasakan Orang mau menyakiti Itu tadi, merejerup, tidak akan sakit Jadi kalau kita Sudah sembuh Tidak ada kata Tersakiti Ya disakiti Tidak ada Tapi kita bisa menyakiti Orang Untuk itu dalam istilah psikologis Ada kata ini Hurt people hurting others Siapa yang punya luka di hatinya Pasti menukai orang lain Maaf Karena ketemu ada orang baru ngomong tiga kata Ya di Tidak ada kata ini Betul Ya karena hatinya yang luka Orang yang hatinya luka Mau ngomong semanis apapun Tetap gak enak Menjawabnya atau tidak Gak enak Itu Maka itu Maka itu Kalau awal tahun ini Tuhan memberi kita Hadiah pengampunan Terima Terima Akan ya Gahit Nah dari Empat hal Yang ketiga Yang paling sering terjadi Di hidup kita Kenapa Kita buka Matis 5 Ayat 9 Nah ayat ini yang membuat setan itu Suka melukai kita Ya Suka Bahkan saya berkata Maaf ya pakai kalimat ini Saya percaya semua kita akan berusaha Untuk tidak jatuh dalam berjina Betul Semua kita berusaha Untuk tidak jadi penculi Tapi ternyata susah Untuk mengampuni orang Betul kesalahan Kalimat Karena setan tahu Sudah Matis 5 9 1 2 3 Berkata Orang Ya Sudara boleh cari Sampai robek Alkitab Sudara Istilah saya Ayat Lain Selain Matis 5 S9 Ternyata Tidak ada Ayat lain Di seluruh Alkitab Yang memberitahu kita Kenapa Bajingan Bajingan Justru Adalah orang Yang merasa Tidak berdosa Aneh ya Orang Yang mengaku Tidak berdosa Justru Dia merasa Tidak berdosa Itu firmatur Jadi Jadi Maka itu bagi Tuhan Tidak berdosa Dia marah Kalau ada orang Suka mengagini Orang Periksa Jadi Jadi Saya ulangi Siapa yang berkata Tidak berdosa Justru Dia berdosa Masih ingat Ketika Tuhan Tuhan Yesus Di Apa Urati Dikuangi minyak Dengan perempuan itu Ya Dicuci kakinya Dengan alamatanya Tidak ngomong pada Simon Orang farisian muda Simon Ada dua orang Ya Yang dibebaskan Hutangnya Seperti US dollar Yang satu Hutangnya 500 ribu US dollar Yang satu Cuma 50 Mana menurut Kamu Simon Yang akan Lebih banyak Berterima kasih Kepadaku Itu Nyinggung Simon Aku Masuk Kerumahmu Kamu Tidak Cuci kaki Perempuan ini Cuci kaki Karena Tradisi Orang Yahudi Zaman itu Belum ada Asfal Jalan Berdebu Maka itu Di setiap Rumah Orang Yahudi Harus Ada Kalau sekarang Yang pakai Kerana Air Dulu pakai Tempanya Nah kalau Tamunya Terhormat Dicuci Jadi Tamunya Berdiri Dipakai Kursi Kecil Namanya Dingklik Itu Ladang Tuhan Rumah Dicuci Itu Kalau tamu Terhormat Kalau tamu Biasa Cuci Sendiri Karena Panas Daerah Padang Burun Kalau Ada Minyak Jaitul Supaya Kepala Tidak Busi Dia Membasuh Kepalaku Dengan Kita Ketika Hampir Semua Gereja Semua Sinode Akan Membuat Surat Pemberitahuan Seluruh Organisasinya Bahwa Pendeta Ini Berjira Saya Marah Kenapa Membuatkan Surat Hanya Ngorong Berdosa Waktu Pendeta Ini Berhasil Dibuatin Surat Itu Satu Berjira Apakah Yang Buat Surat Tidak Berdosa Saya Enggak Afal KUHP Itu Urusan Polisi Jaksa Pengacara Ya Hakim Tapi Saya Afal KUHP Kita Undang-Undang Hukum Perkara Itu Di Pengacilan Itu Saya Afal Tapi KUHP Kita Undang-Undang Hukum Surga Betul Masih Ingat Berjira Buat Surga Berjira Itu Tidak Perlu Ketemu Orang Ini Keren Berjira Itu Tidak Perlukan Tidak Perlu Betul Apa Kata Hukum KUHP Barang Siapa Memandang Orang Lain Dan Terangsang Atau Menginginkannya Maka Berjira Dengan Orang Kudipikirannya Ini Hukum Luar Biasa Saya Pakai Kalimat Sependeta Pendeta Seorang Pendeta Matanya Masih Bisa Kurang Ajar Ya Sudah Berarti Ada Yang Pernah Berjira Disini Bisa Tanya Ada Yang Pernah Berjira Disini Gak Ada Itu Jawabannya Bisa Berjira Aku Suka Bener Aku Kenapa Kalau Saya Berkata Kalau Saya Tadi Berkata Sependeta Sependeta Pendeta Seorang Pendeta Saya Maaf Setua Tua Yang Orang Tua Mata Masih Bisa Orang Ajar Ya Sudah Maka Itu Jangan Menunjuk Orang Lain Riksa Dulu Hidup Ini Ini Hukum Yang Luar Biasa Maka Itu Ketika Yohanes Pasal Delapan Mulai Ayat Dua Pagi Pagi Tuhan Yesus Sudah Ajar Masih Tiba Tiba Imam Kepala Alitorat Yohanes Meleparkan Seorang Perempuan Yang Ketangkap Perempuan Jina Nah Kalau Ketangkap Perempuan Jina Berarti Ada Lakinya Kenapa Enggak Dua-dua Ditangkap Tahun 76 Pendeta Stephen Tong Belum Doktor Waktu Itu 76 Ya Saya Masih Sekolah Nah Pak Tong Berkata Jangan Jangan Orang Imam Salah Imam Itu Maka Tunggak Naku Kalau Ketangkap Bahasa Perempuan Jina Harusnya Dua Orang Agama Semua Agama Di dunia Itu Pasti Merendahkan Perempuan Semua Betul Itu Jahat Seperti Apa Jadi Enggak Ada Kita Enggak Berjina Nah Dengan Hukum Ini Satu Satunya Ayat Yang Memberitahu Kita Bajingan Bajingan Seperti Kita Ini Bisa Disebut Diakui Diadopsi Sebagai Anak Anak Mencipta Alam Semesta Itu Bukan Karena Kita Dipaktis Bukan Karena Kita Ganti Nama Bukan Karena Kita Hafal Ayat Alkitab Bukan Karena Kita Sekolah Teologi Cata Surga Memberi Keputusan Tegas Yang Bisa Disebut Anak Anak Tuhan Adalah Orang Yang Tidak Punya Musum Amin Amin Maaf Saya Berkata Dengan Matius 5 Ayat 9 Surga Berkata Ada Banyak Pendeta Dan Namba Tuhan Belum Tentu Anak Tuhan Kalau Masih Punya Musum Majelis Jangan Sombong Sombong Kalau Belum Berdamai Dengan Siapa Sampai Ayat Ini Yang Dipakai Membuat Banyak Orang Kristen Belum Tentu Anak Tuhan Karena Belum Berdamai Awas Jangan Berkata Saya Gak Puna Musuh Cuma Malas Ketemu Sana Hoblok Gak Puna Musuh Tapi Malas Ketemu Jujur Jujur Yoyo Sudara Maaf Doktrin Satu-satunya Yang harus Gereja Kakek Adalah Doa Bapak Tidak Ada Doktrin Gereja Manapun Yang Tidak Berasal Dari Alkitab Sebut Mau Doktrin Armenia Mau Doktrin Calvin Doktrin Katolik Kortos Dan Apa Sajjah Semua Diamil Alkitab Tapi Aneh Kenapa Doktrin Yang Sumber Dari Alkitab Bisa Membuat Tubuh Kristus Terkacablah Karena Begitu Kita Pegang Satu Doktrin Wajib Menyalakan Doktrin Yang Sekian Puluh Tahun Saya Jadi Yang Bapak Tuhan Saya Menghormati Semua Doktrin Saya Belajar Dok Tapi Saya Tak Pak 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 Doktrin Apa Saya Menggunakan Doktrin Tunggal Yang Yesus Ajarkan Doa Bapak Kalau Semua Kita Hidup Sebagai Anak Anak Tuhan Murid Murid Tuhan Yesus Dan Pak Doktrin Doa Bapak Kami Bapak Kami Disor Jadi Bapak Ini Masalah Mamanya Kebanyakan Mama Katolik Mama Pantai Posta Mama Arminian Mama HKB Mama Ini Masalah Ada Bapak Kami Hade Disor Terus Nah Dimuliakan Diputuskan Namanya Nama Siapa Ya W Tuhan Kita Tapi Kita Mengaku Ketua Sinode Kita Itu Dimuliakan Namanya Sinode Kita Kita Jaga Nama Baiknya Akhirnya Kontol Kontol Terus Tapi Yang terjadi Datanglah Kerajaan Masing-masing Betul Enggak Ini Masalah Sudah Maka Itu Ketika Orang Teolog Membantah Saya Maaf Jangan Bantah Saya Bantah Yang Ajar Doa Karena Dia Ajar Dan Saya Ikuti Sampai Tiga Kalimat Ini Saja Kalau Kita Gunakan Gereja Aman Dunia Lu Ya Tidak Yang Keempat Nah Jadilah Ke Enak Mu Tapi Sinode Dan Dokter Gendak Masing-masing Bu Ya Bu Masing Ikut Mama Yang Terjemahan Betul Supaya Bumi Jadi Sama Seperti Surga Itu Terjemahan Betul Kapan Bumi Jadi Sama Seperti Surga Ya Kembalikan Bapak Cuma Satu Dia Kita Kuduskan Bukan Nama Yang Lai Biar Kerajaan Gendak Biar Gendak Yang Jadi Maka Bumi Pasti Dari Seperti Surga Setelah Itu Nah Ternyata Membuat Setan Bosan Tinggal Di Dunia Dan Mereka Pulang Kampung Itu Bukan Ibadah Dan Doa Kita Jangan Ada Orang Lapar Di Dunia Maka Setan Jadi Pengangguran Keren Firman Berikan Kepada Kami Makanan Kami Secukupnya Mintanya Secukupnya Our Daily Daily Itu Secukupnya Cukup untuk Hari ini Tapi Tuhan Beri kita Lebih Kenapa Dia Beri Lebih Karena Ada Orang Orang Di Sekitar Kita Belum Kenal Bapak Yang Baik Dan Ketika Bapak Yang Baik Itu Tahu Ada Yang Lapar Di Sekitar Kita Dia Titip Kita Nah Cuma Sayangnya Kita Kita Sumpah Di Kulkas Buat Makan Besok Harus Kita Bagai Hari ini Ini Pengajaran Luar Biasa Mana Ayat Matis 4 Cuma Baca Ayat 2 dan 3 Wah Kalau Gereja Bisa Menggunakan Dunia Jadi Seperti So Matis 4 Ayat 2 Baca Satu Satu Dua Tiga Ayat Kuat Cuaranya Rok Stop Jadi Tuhan Yesus Pernah Lapar Dan Bisa Lapar Apa Yang Terjadi Kalau Tuhan Lapar Ayat 3 Ya Sudah Cukup Ini Ini yang Rok Kudus Ajarkan Kepada Saya Tentang Dokter Tuhan Ternyata Kalau Yang Lapar Tuhan Yesus Setan Berani Datang Apalagi Kok Lapar Model Dita Ini Kebenaran Nah Sejak Hari Itu Ini Yang Saya Pakai Dalam Itu Ayo Beri Makan Orang Lapan Suka Sehatan Jadi Pengangguran Loh Kok Gak Amin Jadi Bukan Bum Akeliling Pakai Ini Enggak Kenyangkan Orang Lapar Di Sekitar Kita Setan Nganggur Maka Kalau Setan Nganggur Saya Punya Iman Kantor Polisi Jadi Cafe Petum Pengadilan Jadi Mall Penjara Jadi Hotel Semua Penalian Ada Ilustrasi Foto Anak Perempuan Ini Di Afganistan Dampak Adanya Habis Perat Terus Ditulis Disitu Ilustrasinya Agamamu Apa Dia Tanya Saya Enggak Butuh Agama Sepuluh Maka Itulah Jahatnya Agam Kalau Enggak Satu Alirat Enggak Akan Dimas Betul Ini Ngeri Serta Karena Maka Itu Jangan Sibuk Dok 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 Biar Ini Angkat Terlanjur Kita Jangan Mengerti Maka Dok 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 Doa Bapak Amin Setelah Itu Ampunilah 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 Kesalahan kami Seperti Kita Sudah Lakukan Jangan Cuma Cucapkan Sambil Latak Cuma Ulang-ulang Tapi Tidak Dikerjakan Maka Kalau Ini Kita Kerjakan Bumi Jadi Seperti Surga Mengerikan Nah Kembali Setan Bunci Perdamer Dan Setan Tidak Suka Pengampunan Pokoknya Mulai Hari Ini Dan Seterusnya Sampai Tuhan Panggil Kita Pulang Nanti Terus Berusaha Tidak Punya Musuh Mas Ingat Pelajaran Pengampunan Di Matus 18 Mulai Ayat 21 Coba Kita Baca Matus 18 Mulai 21 Sampai 35 Kita Bacanya Seperti Makanan Masih Banyak Lanjut Tidak Tidak Mulai 21 Judulnya Apa Perlumpangan Perlumpangan Tentak Terapunan Yang Ngomong Siapa Tuhan Yesus Ayat 21 123 Yang Punya Kitab Suaranya Pulang Pulang 123 Tuhan Sampai Berapa Aku Harus Menganggungi Saudara Jika Dia Berbual Besar Tidak Dua Dua Bukan Aku Bukan Sampai Tidak 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 Jadi Jaman Jaman Rabi-Rabi Yahudi Mengajarkan Kalau Kamu Bisa Ngampuni Orang Sampai Tiga Kali Kamu Itu Hebat Nah Petrus Ingin Mendapat Kujian Dari Tuhan Yesus Guru Kalau Aku Ngampuni Tujuh Kali Cukup Tidak Maka Itu Jawab Yesus Kurang Harus Tujuh Puluh Kali Tujuh Kali Bukan Tujuh Kali Tujuh Baca Semua Terjemah Seventy Times Seven Tidak Baca Tujuh Tidak Bahasa Inggris Jadi Tujuh Pantah Tunggu Tujuh Puluh Pangkat Tujuh Itu Ngapis Luar Biasa Di Dunia Ini Tidak Ada Siapapun Yang Pernah Mengajar Seperti Ini Coba Kalau Yang Mampu Handphone Pakai Kalkulator Tujuh Pantah Tujuh Berapa Miryak Tujuh 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 Pangkat Tujuh Pangkat Tujuh Itu Luar Biasa Tujuh Kan Tujuh Biasa Module Terus Yang kalau sampai ada ribut ini maaf ya, cuma intermesur manusia ya kalau ada suami sih ribut-ribut itu saya cuma tanya, yang milih siapa? yang suruh kawin siapa? masak panggil suruh kari oh enggak teli eh, mungkin suara ini hukum kasihan luar biasa enggak habis-habis bukankah kakak juga begitu mengampuni kita? enggak ada patas luar biasa terus add 23 disini perumpamaan terjadi apa? satu, dua, tiga nah, sebab hal kerajaan surga seperti seorang raja yang iya, terus melakukan perhitungan dengan nambah-nambahnya lanjut nah, sekarang saya pakai dolar Amerika seorang berhutang 10 juta USD padahal gaji sebulan cuma 1.500 oke, lanjut eh 24 eh 24, 25 bayangkan cua rumah anak pabrik semua milikmu termasuk istrimu anak-anakmu cua enggak lunas terus dia bilang apa? nambah ini ya, sunjut pelambah itu terus menyembah raja katanya sabar sabar sampai kapan belum betul enggak? tapi raja itu sabar enggak? sabar sabar terus lalu tergerak lati raja itu ya, universitas yang terus wah, bayangkan kalau ada di antara kita yang di Amerika kerja sebulan cuma 1.500 gajinya utang 10 juta dolar mau rumah sabar terus dibebaskan kira-kira kita bagaimana? bukan lebih enggak tidur sebulan itu bisa iya enggak aduh senang betul betul ya? tapi lihat kisah berikut ini aja satu dua begitu kita dibebaskan 10 juta dolar keluar dari istana raja itu ketemu sabar kita yang cuma bonyotan 100 dolar kita ngapain? terus siapa ini? ayo baca bayar bayar hutang terus tapi menolak menolak terus dan menyarankannya kepada penjara 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 sampai ini yang membuat saudara sulit mengampu karena kita lupa bajingan tadi penjara menolaknya? saudara maaf ya mengapa tiap kali kita mendengar kata agama orang beragama pasti muncul dua satu munafik dan dua suka menggul orang masuk agama pokoknya semua orang yang disebut beragama pasti hobinya cuma menghakimi orang merasa diri paling benar dan itu ada di dalam gereja sampai hari ini meneris sekali baca biografinya Mahatma Gandhi hancur hati kita dua kali dia diusir dari gereja hanya karena pakaian masih ingat sudah jadi India jaman itu aristokrat semua karena dari England harus pakai dasi pakai cas kalau Mahatma Gandhi diusir dan dia nulis di biografi aku percaya Tuhan Yesus aku tidak percaya orang Kristen dan Mahatma Gandhi adalah orang pertama yang bukan Kristen yang menghancurkan semua manusia menghidupi tiga fasal saja di Alkitab Matius fasal 5 fasal 6 dan fasal 7 suara nanti pulang baca kalau semua kita menghidupi Matius 5 Matius 6 dan Matius 7 betul-betul dunia akan jadi sama seperti surga cuma tiga fasal Mahatma Gandhi yang bicara ini dia tahu Firman karena dia itu seorang yang suka belajar kemunafikan gereja hanya gara-gara pakaian saja nah maka itu saudara kalau saudara tidak mau berdamai dan mengampuni itu penyebabnya karena kita merasa hebat dosa urjitif apakah stop tidak lihat kalimat apa yang harus dibuat oleh bapak terus satu dua tiga terus apa yang dibuat siapa orang itu siapa kita kalau tidak mengampuni jahat di mata Tuhan terus 10 juta hutang aku hapuskan karena kau memohonkannya pada baraku terus nah ini sudah hukum mengampuni itu cuma satu dengan baik sebesar apapun kejahatan saudara kita ini mesti nomor tiga saya bilang tadi yang nomor tiga ini saya akan uraikan lagi sebesar apapun kesalahan saudara kita terhadap kita sejahat apapun yang mereka buat terhadap kita sekejam apapun yang mereka buat terhadap kita ingat ingat tetap jauh lebih kejam lebih jahat yang kita buat kepada Tuhan ini opanya ini betul tidak lucu coba jawab maka itu penyebabnya cuma satu mengapa banyak murid Yesus orang Kristen tidak bisa mengampuni karena dia seorang dosa beripadah ada seorang bapak dekat Pak Beneta saya mau tanya boleh gak saya menghapus dua ayat di Alkitab saya dengar ada orang tanya ayat yang mana ini doa bapak kami ampunilah kesalahan kami seperti kenapa saya ini kan perlu minta ampun kepada Tuhan karena saya berdoa sangat pada dia tapi saya terganjar dengan saya harus ngampuni orang lain dulu ada orang kayak begitu karena pokoknya sampai akhir membicarakan dia berkesimpulah yaudah lebih saya ke neraka daripada ngomong orang itu tapi bisa terjadi begitu sakit hati ada orang yang berkata oh aku diajar dari kakek nenek ayah ibu harus baik jangan pernah nabi utang ke siapa siapa maka itu kami gak pernah utangi siapa 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 ini orang jahat ternyata kalian semua tahu bukan aku gak pernah minta tolong siapa siapa jadi jangan minta tolong ada orang seperti termasuk lu kenapa sih aku gak mau nelfon itu gak mau nelfon itu aku gak berhati apa nelfon orang ngapain aku nelfon orang wih kata-kata di dunia ada orang seperti itu jadi baik gak dia loh secara umum loh baik gak pernah dihutang orang gak pernah minta tolong orang wih merisah hati-hati jadinya ada satu penyebab kalau saudara tidak bisa mengampuni saudaramu karena saudara merasa aku disuci lebih baik dari dia maka tak pun gak perlu lihat kalimat berikut apa yang raja itu buat kepada kita yang tidak mau mengampuni saudara kita satu dua tiga maka maralah Tuhan itu menyerahkannya kepada Alkujo Alkujo ini saya cuma ilustrasi apa bedanya Alkujo dan tukang biji saya tanya beda gak dan Alkujo nya enggak satu Alkujo nya enggak satu kita boleh sambil tertawa ini kebenaran tadinya sudah lunas 10 juta dolar sekarang supaya balik diseram ke Alkujo Alkujo lebih dari terkolektor secara ayam penyet masih ada harganya kalau kita dipenyet karena Alkujo Alkujo seperti itu bapakku disuruhkan buat kepada kamu kalau kamu enggak mengampun saudara pokoknya ingat dosa ini lebih banyak kepada Tuhan kepada orang yang salah kepada kita kalau kita punya konsep ini mengampun itu memang aku mantan baci aku mantan pencak darah Yesus mengejikan aku waktu aku menang ayat terakhir 35 punya satu dua tiga maka bapakku yang disuruhkan akan membuat bikin yang terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segedap hatimu jadi begini aku mengampuni tapi mengampuni dengan segedap hati artinya apa artinya apa tidak ada bekas satu ayat lagi 2 korintus 5 19 roh kudus menolong kita kita jadi orang manusia baru ada kejutan yang luar biasa matius 2 korintus 5 19 1 2 3 sebab Allah mendamankan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan penggantaran mereka terus dia telah memperkenalkan berita berdamai yang itu kalimat terakhir kalau saudara sudah berdamai dengan semua orang maka kita punya tanggung jawab jadi juta besar sampaikan berita damai ini saudara ada banyak ayat di Alkitab yang memberitahu kita hukum internasional untuk semua kedutaan besar immunity penjahat sebesar apa dikejar apa di negara itu asal dia bisa masuk ke halaman duta besar saja jadi apa penjahat hebat dan immunity itu damai dari Alkitab berarti pulang baca kita bilangan Tuhan menyurung Musa pilihkan 6 kota perlindungan kalau ada penjahat keadaan kesitu aman ini hukum internasional maka kita 20 kalau bahasa Inggris we are Christ ambassadors eh 20 bahasa Inggrisnya masih 250 betul enggak apa baca 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 kita 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 besar ampun ya orang walaupun enggak ada urusan dengan kita penjahat penjahat itu kalau bisa masuk ke alam menurut pesan enggak ada sangkot dengan negara itu betul enggak ini hebat ini hiduplah dalam damai musuh keempat pasti cerah ternyata tidak sedikit ada orang tidak bisa menganggungi Tuhan aneh tapi sudah berdoa anak tetap meninggal sudah sudah berdoa kenapa seorang meninggal ini meninggal dia harus mengampungi Tuhan secara pajak butuh The Shack itu terbitan Amerika itu awal 2000 buku Tuhan itu kisah luar biasa dan banyak gereja membenci buku itu karena dipikir anus The Shack S H A CK Shack buku itu itu buku bagus di situ Tuhan diadili kenapa diadili karena Tuhan membiarkan anak kecil umur 6 tahun dicuri dan dibunuh biarlah ini jadi perlumungan buat kita semua di tahun baru siap mengampuni siap rugi oke kamu memberkati kita semuanya jangan punya musuh lagi woy kamu pertama ya mampu siap keren mau tanya oh ya sebentar ya saya matiin IG-nya dulu ini kalau tidak pas sudah selesai oh pas ya sudah puji Tuhan woy sendiri saya selesai ini iya oh puji Tuhan nah oke tidak apa-apa sebentar oke silahkan itu kan kasihlah sesama seperti kamu mengasih dirimu sendiri ini ini kadang-kadang dipikirkan dengan awalnya adalah kita harus mengasih diri kita sendiri nah itu kadang-kadang dipikirkan bahwa itu menjadi kita itu menjadi seorang yang egois gitu loh kita semuanya kita lebih dulu kita lebih dulu kita lebih dulu nah itu bukan itu konsepnya ya itu tadi yang saya ajarkan kalau kita tidak bisa mengasih diri sendiri tidak mungkin kita bisa mengasih orang lain aku aja enggak sayang diriku maka enggak sayang kamu nah jadi konsep ini harus kita lupa ada lagi yang lain katanya gimana kalau kita hidup dengan orang sebetulnya dia bukan kita kita enggak mau musuhin dia tapi mereka yang menganggap kita musuh ya bagaimana nah itu tadi kita tetap salah atau apa yang kita harus lakukan kalau hati kita enggak ada muka kita enggak bisa disakiti mengaku ya segi juga sih maksudnya kenapa ya kok dia mau muka dulu sama saya ya enggak 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 banyak muka yang kita bisa lihat jadi kalau kaya itu enggak usah diusahakan enggak usah enggak usah diusahakan itu hadiah tapi saya sudah berdama ya yang penting enggak ada apa-apa senyum aja oh silahkan mau duduk sini atau beri di sini karena itu akan dilihat dari sini maksudnya